Alhamdulillah, saatnya kita belajar tentang budak yang pernah Rasulullah SAW menikahi. Beliau yaitu bernama Maria Al-Kibtiyah. Maria Al-Kibtiyah ini teman-teman adalah seorang wanita yang berasal dari Mesir, tepatnya di Iskandaria. Jadi beliau Maria ini dari Iskandaria, dari Mesir, dimana ketika itu Rasulullah SAW pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW beliau mengutus para sahabat untuk mengirimkan surat kepada raja-raja yang ada di sekitar Madinah, diantaranya juga ke raja Mesir, yakni rajanya waktu itu bernama Mukaukis. Mukaukis, Rasulullah SAW menuliskan sebuah surat untuk mengajak Mukaukis ini masuk Islam. Dan akhirnya raja Mukaukis ini teman-teman ketika utusan tersebut, Hatib bin Abi Baltah kembali ke Madinah, beliau membawakan hadiah untuk Rasulullah SAW. Di antara hadiahnya beliau membawakan Maria, Sirin, dan Maburi. Ini hadiah-hadiah untuk Rasulullah SAW. Dan juga raja Mukaukis ini juga memberikan hadiah hasil kerajinan, kerajinan tangan orang-orang Mesir kepada Rasulullah SAW. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita lihat nasabnya Maria Al-Kiptia ini, beliau adalah Maria binti Sam'un. Beliau dilahirkan di dataran tinggi Mesir, dan ayahnya berasal dari suku Kipti. Maka kita tahu Maria Al-Kiptia itu berasal dari, Kipti ini berasal atau diambil dari suku ayahnya. Dan ibunya, ibunya Maria ini menganut agama Masihi Romawi. Kita tahu teman-teman, jangan kira di Mesir itu tidak ada orang non-Muslim. Di sana juga ada orang-orang non-Muslim. Nah, Maria Al-Kiptia ketika menjadi hadiah, dijadikan oleh, diberikan hadiah oleh Raja Mukaukis kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW menerima hadiah tersebut. Dan beliau menjadikannya ketika itu budak, karena mereka semuanya adalah budak yang diberikan oleh Mukaukis. Dan Rasulullah SAW tidak mengambil sirin. Sirin diberikan kepada Hasan bin Sabit. Kemudian yang kita tahu juga teman-teman, bahwasannya Maria Al-Kiptia ini, ketika Rasulullah SAW menggaulinya, maka dari rahim Maria Al-Kiptia lahirlah seorang bayi yang bernama Ibrahim. Jadi, anaknya Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim, ini ibunya adalah Maria Al-Kiptia. Nah, Maria Al-Kiptia teman-teman, terkenal sebagai seorang wanita yang berkulit putih dan cantik. Berparas cantik, rambutnya itu bergelombang. Subhanallah, memang saya punya teman dulu waktu di Timur Tengah. Mereka berasal dari Mesir, walaupun bukan dari Iskandaria, dari Dimyad. Masya Allah, kalau saya lihat langsung ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana cantiknya Maria. Di zaman sekarang saja, ketika saya lihat teman saya dari Mesir itu, dari daerah Dimyad, dari Mesir, itu subhanallah, saya lihat itu subhanallah, mereka itu cantik-cantik gitu ya, masya Allah. Maka tidak heran, kalau nanti teman-teman, insya Allah Allah mudahkan untuk pergi ke negara Mesir ya, di sana didapati wanita-wanitanya cantik-cantik ya, masih keturunannya Nabi Yusuf AS. Ya, Nabi Yusuf kan berada di sana ya, Masya Allah. Jadi, Maria ini termasuk dari istri yang akhirnya membuat cemburu istri-istri Rasulullah SAW yang lain ya. Kita tahu siapa istri Rasulullah SAW yang dibuat cemburu oleh istri-istri yang lain, diantaranya Maria ini, Sofia ya, kita sudah tahu Sofia juga wanita yang cantik. Dan Maria ini juga cantik, Masya Allah. Tapi, sampai ketika Rasulullah SAW menikahi atau menggauli Maria Al-Kibdia, Rasulullah SAW ketika itu, beliau menitipkan Maria tidak langsung dibawa ke rumah istri-istrinya, yang menitipkan Maria di rumah seorang sahabat. Dan ibunda kita Aisyah RA pernah mengatakan sebuah kisah, kata beliau, aku tidak pernah cemburu kepada wanita-wanita bersama Nabi, sebagaimana rasa cemburu kepada Maria. Pada Maria katanya, Subhanallah ini fitrah seorang wanita ya. Fitrah seorang wanita ini memang, Subhanallah, walaupun iman sudah melekat di dada-dada para ibunda kita, tetap fitrahnya muncul ya, rasa cemburu ya, Masya Allah. Beliau, Maria, sebelum Rasulullah SAW bawa ke istri-istri beliau yang lain, sempat Rasulullah SAW menitipkan di rumah Haritha bin Nu'man. Dan ketika itu, isi-isi Rasulullah SAW mengatakan kecemburuannya, sampai-sampai Rasulullah SAW membawa Maria, akhirnya teman-teman, ke daerah yang lebih tinggi. Dan Rasulullah SAW, kata Aisyah, masih tetap menemui Maria, sampai kita itu akhirnya cemburu juga. Karena Rasulullah SAW masih tetap siang dan malam menemui Maria, dan Subhanallah, rasa cinta adil itu harus ya, seorang suami itu adil kepada istri-istri itu harus, wajib. Tapi rasa cinta itu tidak bisa dibuat-buat, Masya Allah. Bagaimana Rasulullah SAW ketika itu mencintai ibunda kita Khadijah, itu fitrah ya. Sampai-sampai membuat ibunda kita Aisyah cemburu ya. Kata Aisyah, Rasulullah SAW selalu menyebut Khadijah, padahal Khadijah sudah tidak ada lagi di tengah kami. Masya Allah. Baik. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah SAW menikah dengan Maria, ini di tahun 8 Hijriah, di tahun 7 Hijriah, dan Maria melahirkan seorang putra, bernama Ibrahim pada tahun 8 Hijriah. Masya Allah. Dan kita tahu teman-teman ketika Maria melahirkan putra yang dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan seorang nama yaitu Ibrahim, binti bin Muhammad. Jadi Rasulullah SAW punya putra, Abdullah, Kasim, dan Ibrahim. Kalau putrinya Rasulullah SAW ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatima, ada Zainab. Nah, Ibrahim ini tidak sampai dewasa, kurang lebih usia Ibrahim 18 bulan, kembali kepada Robnya. Ibrahim meninggal dunia, dan ini membuat Rasulullah SAW ketika itu sedih. Dan ketika Ibrahim meninggal dunia, pada waktu itu ada Gerhana. Nah, ini yang akhirnya orang-orang mengatakan, oh Gerhana itu karena meninggalnya, Ibrahim dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya, Gerhana itu bukan karena meninggalnya seseorang, bukan karena meninggalnya Ibrahim bin Muhammad. Bukan. Tapi Gerhana ini adalah dari Allah SWT, tanda yang mana kau musimindaklah kembali kepada Allah SWT. subhanallah. Subhanallah, ketika Ibrahim meninggal dunia, air mata Rasulullah SAW sampai keluar. Dan beliau mengatakan, kata beliau, wahai Ibrahim, seandainya ini bukan janji yang benar, bukan perintah yang hak. dan masa akhir kita yang akan menyusul satu sama lain, maka disayang kami akan merasa sedih atas kematianmu, kata Nabi Muhammad. Tapi kami semua tahu bahwasannya ini adalah sesuatu yang telah digariskan oleh Allah SWT. Mata kami menangis, hati kami bersedih, tapi tidak akan kami mengucapkan sesuatu, kecuali sesuatu yang Allah ridha, dan tidak menyebabkan murka Allah yang datang. Subhanallah, termasuk di antara putra Nabi kita Muhammad SAW, yang mana ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW yang mengurus sendiri jenazah putranya. Dan Ibrahim dikubur di pekuburan Baqiyah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, Maria Al-Kibtiyah ini, dinikahi oleh Rasulullah SAW, kemudian setelah itu, Rasulullah SAW meninggal dunia, jadi tidak lama ya, bertemu, berjumpa dengan Rasulullah SAW, kurang lebih Maria sekitar dua tahun lebih, dan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Maria akhirnya hidup sendiri, beribadah kepada Allah SWT, dan Maria wafat, tepat di lima tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi masa pemerintahnya, Khalifah Umar bin Khotob, dan Khalifah Umar bin Khotob, yang menyelati jenazah Maria Al-Kibtiyah, kemudian Maria Al-Kibtiyah, dikubur di pekuburan Baqiyah, bersama para sahabat, radiyallahu anhum jami'an, bersama para sahabia, radiyallahu anhum jami'an. InsyaAllah, itulah teman-teman, yang bisa kita pelajari, dari ibunda kita, Ummahatul Muminin, istri-istri Rasulullah SAW, dan budak Rasulullah SAW, yaitu Maria Al-Kibtiyah, yang digauli Rasulullah SAW, dan punya anak yang bernama Ibrahim. Wallahu ta'ala a'lam biswab.